Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Salah 3, Kota Tertua di Indonesia Wah, Salah 3, kangennya! Duh, dingin! Udah jam 8, kok masih dingin aja ya? Ah, itu dia angkotnya! Masih tetep sama aja nih! Permisi ya, Pak! Oh, iya, Dek! Dari mana, Dek? Kok bawaan barangnya banyak betul? Saya dari Jakarta, Pak! Ini mau ke rumah kakek! Oh, alah! Seperti mau pindahan aja nih, Adek! Kopernya banyak banget! Eh, iya nih, Pak! Saya mau kuliah di sini! Loh, anak Jakarta kok malah kuliah di sini? Dulu, ayah sama ibu saya alum di sini, Pak! Kampusnya bagus! Jadi, saya juga mau di sini! Sekalian nemenin kakek dan nenek! Dan, yang paling saya suka, Salah 3 itu enak, Pak! Dingin! Betul itu, Dek! Salah 3 itu nggak kalah sama kota besar lainnya! Bahkan sekarang lebih cantik dan lebih maju, lebih modern! Tapi, warisan budaya tetap terjaga dengan baik! Itu dia yang saya suka, Pak! Banyak cerita dan tempat bersejarah di sini! Sangat menarik! Oh, rupanya Adek ini tertarik dengan sejarah ya! Nah, Bapak cerita dikit ya! Salah 3 ini kota paling tua di Indonesia loh, Dek! Berdasarkan rasasti batu pelumpungan Salah 3 ini berdiri pada tanggal 24 Juli 750 Masehi Sejak dulu, kota yang terletak di bawah kaki Gunung Merbabu ini Terkenal dengan udaranya yang dingin dan menyejukkan Salah 3 mempunyai banyak julukan yang mentereng sejak dulu Seperti kota olahraga, kota pelajar, Bahkan bisa disebut sebagai Indonesia Mini Karena beragamnya budaya di sini Namun masih menjaga toleransi yang tinggi Wah, Bapak mirip dengan kakek saya! Kalau sudah cerita soal Salah 3, selalu berbinar-binar Bapak sepertinya paham betul tentang Salah 3 ya? Hahaha, bisa dibilang begitu, Dek! Pak Sopir, saya turun depan gang situ ya, Pak! Asyap, Mas! Mari, Pak! Saya turun duluan di sini! Senang bisa ngobrol sama Bapak! Sama-sama, Dek! Hati-hati di jalan! Pasti betah deh kuliah di sini! Pastinya, Pak! Hahaha, monggo, Pak! Sampai juga di rumah, Mbah! Masih seperti dulu! Assalamualaikum, Mbah Putri! Aku sudah sampai, Mbah! Waalaikumsalam! Alham, wealah, cucu Mbah! Kok nggak ngabarin, Mbah! Kalau udah sampai, kan bisa Mbah jemput! Kan, aku sudah besar, Mbah! Iya ya, udah tambah tinggi sekarang! Terakhir kali ke sini, kamu suka manjatin pohon jambu, terus makan jambunya Mbah Kakung! Hahaha, masih inget aja, Mbah Putri! Yuk, masuk dulu! Ganti baju sama istirahat! Pasti kamu capek, Toh! Sambil nungguin Mbah Kakung pulang! Memang Mbah Kakung di mana, Mbah? Baru nengok sawah sebentar! Ayo, leh! Dimakan dulu nih singkong gorengnya! Mumpung masih hangat! Pasti kamu udah nggak pernah makan beginian lagi, kan? Seringlah, Mbah! Kan Mbah Putri suka bawa kalau pas ke Jakarta! Tapi singkong salah tiga emang mantep banget, Mbah! Nggak ada yang nyaingin deh! Hmm, Mbah! Budemawa di Tangerang minta dikirimi semua makanan yang diolah dari singkong! Katanya sih mau buat pameran kuliner! Emang ada berapa macam olahan singkong di sini, Mbah? Ada banyak! Ketela di sini diolah dan dikembangkan menjadi makanan yang unik! Banyak orang dari kota lain yang datang ke Salatiga hanya untuk membeli ketela ini! Contohnya, kue tradisional Kas Salatiga, Gedok Ketek! Lalu, ada yang lagi tren! Olahan singkong juga! Ada singkong keju, pastel singkong, rolade singkong, bahkan ada burger singkong lho! Banyak juga ya, Mbah! Aku taunya cuma singkong goreng ini! Ada banyak! Budemu, mau berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, hehehe! Tapi, Mbah, semua itu kalau dikirim ke Jakarta aman kan ya? Tenang saja! UMKM Kuliner Salatiga sudah modern sekarang! Bisa dikirim ke seluruh Indonesia! Eh, Le! Kamu belum sarapan kan? Mbah udah masak masaan favoritmu sejak masih kecil dulu! Kesukaannya bapakmu juga! Yuk, dapur! Wah, sambal tumpang! Mantul, Mbah Putri! Di Jakarta nggak ada nih! Cuma di Salatiga doang yang ada masakan kayak gini! Lah ya, toh! Di Jakarta jarang ada tempe bosok! Padahal itu yang bikin sedap sambal tumpang! Wah, Mbah Kakung udah pulang! Masakan Salatiga yang sejak zaman dulu terkenal itu ya sambal tumpang koyor! Bahkan sejak zaman Mataram dulu ini tertuang di Surat Centini! Kebayang nggak betapa tuanya umur sambal tumpang khas Salatiga ini? Selain disajikan dengan bubur buat sarapan pagi, tumpang koyor juga cocok disajikan sama nasi! Ditambah dengan kerupuk karak, wuuuh, tambah cos pastinya! Kalau paginya sarapan bubur tumpang koyor, siangnya bisa makan siang bakso! Bakso di Salatiga ada banyak macemnya! Ada bakso urat, bakso babat, bakso rusuk, ada semua di Salatiga! Sore bisa makan sate! Sate ada banyak juga macemnya! Mulai dari sate ayam, sate sapi, sate kambing! Bahkan sate kambing pun dimodernisasi dengan sate kambing hot plate! Nah, kalau malam ada nasi goreng, disini juga banyak pilihan nasi gorengnya! Nasi goreng ayam, nasi goreng babat, nasi goreng peti, nasi goreng ruwet, bahkan nasi goreng kasu ada juga di Salatiga! Ah, Mbak Kagung ini kalau bicara soal makanan dan Salatiga nggak pernah habis ya! Bukan hanya makan besar, di Salatiga terkenal minumannya juga lho! Waktu kecil dulu, kamu juga suka sama yang satu ini! Wedang Ronde sudah terkenal sejak dulu! Ah, benar! Wedang Ronde langganan kita masih ada kan, Mbak? Aku pengen kesana! Tentu saja masih ada! Nanti malam, coba kamu kesana! Ada juga Wedang Rempah! Bagus ini buat kesehatan! Kamu nanti harus coba! Oh, cucuk banget ya sama suasana kota Salatiga! Yang sejuk dan dingin! Minumnya yang anget-anget, makanannya juga bikin tambah melek! Oh iya, Mbak! Kalau cemilan di Salatiga ada apa aja ya, Mbak? Budemawar juga katanya minta dikirimin cemilan gitu! Ada banyak! Di sini, kue oleh-oleh yang terkenal itu ada enting-enting gepuk yang berbahan dasar kacang dan gula jawa. Ini sudah terkenal sejak tahun 1920-an. Baru-baru ini diajukan sebagai warisan budaya tak benda lho. Ada juga gula kacang, mirip dengan enting-enting gepuk yang berbahan dasar kacang dan gula jawa. Ada juga, Mbak Pia. Nggak cuma di Jogja aja ada, Mbak Pia. Nah, kalau tadi yang manis-manis, cemilan gurinya juga ada. Yang terkenal itu kripek paru. Kalau mampir di Salatiga, orang dari luar kota pasti beli kripek ini. Salatiga emang kota wisata kuliner ya. Semua makanan ada di sini. Jalan dikit ketemu makanan. Jalan dikit ketemu makanan. Dijamin nggak kelaperan nih kalau pas di Salatiga. Paket untuk Budemawar sebanyak apa ini nanti? Tuh, nanti ngobrol lagi. Kita sarapan tumpang dulu. Siap, Mbak. Aku bakal abisin tuh tumpang koyor. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Gamelab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id slash kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.